Terima kasih telah menonton Tidak hanya di Indonesia, kebocoran data besar-besaran juga terjadi pada perusahaan telekomunikasi di Australia Optus Pemerintah Federal Australia menyalahkan Optus atas pelanggaran tersebut Menandai perombakan aturan privasi dan lebih banyak denda Serta menuduh perusahaan secara efektif membiarkan jendela terbuka bagi pertas untuk mencuri data Namun Optus mengkonfirmasi pertahanan dunia maya mereka kuat dan membantah analisis pemerintah Meski ada laporan bahwa pertas telah merilis data puluhan ribu pelanggan Kepala eksekutif Optus Kelly Bayer Rosmarin mengatakan ada banyak informasi yang salah di luar sana Rosmarin mengatakan Optus telah memberitahu pihak berwenang setelah tinjauan awal pemerintah atas insiden tersebut Dia mengatakan sebagian besar pelanggan memahami bahwa kami bukan pejahat Dan bahwa perusahaan tidak akan melakukan sesuatu yang disengaja terlebih untuk membahayakan data Optus menik Singapura Telekom seminggu lalu mengungkapkan bahwa alamat rumah, SIM dan nomor paspor 10 juta pelanggan telah dibobol Dan menjadi salah satu pelanggaran data terbesar di Australia Rosmarin mengatakan Polisi Federal Australia atau AFP telah mengatasi semua itu AFP mengatakan telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di luar negeri untuk menemukan para pelaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!